Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis ikut memeriakan Festival Lampu Colok tahun 2024. Kali ini, Dinas PUPR menyajikan Menara Lampu Colok berbentuk miniatur jembatan Pulau Bengkalis, Sumatera. Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis turut memeriakan Festival Lampu Colok tahun 2024 yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Menara Lampu Colok yang berada di halaman kantor PUPR tersebut berbentuk miniatur jembatan Pulau Bengkalis, Sumatera. Menurut Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, Erdila Efriyadi, untuk menara miniatur jembatan ini memerlukan lebih kurang 3.000 kaleng dan 3 drum minyak tanah untuk 3 malam berturut-turut. Tema jembatan Sumatera sengaja diambil sebagai wacana Kabupaten Bengkalis untuk menghubungkan Pulau Bengkalis ke Pulau Sumatera. Memang berkomitmen setiap tahun untuk terkait dengan tradisi Lampu Colok ini. Kami memang setiap tahun mengadakannya dalam rangka membudayakan Lampu Colok yang memang menjadi ciri khas di Kabupaten Bengkalis. Kalau tahun kemarin kita temanya itu jasa konstruksi alat berat, tahun ini temanya di Bina Marga, yaitu jembatan yang kita wacanakan hari ini jembatan Pulau Bengkalis, Pulau Sumatera. Ini gambarannya gitu, gambaran jembatan karena ini menjadi semangat kita di mana-mana Ibu Upati juga menyampaikan ketika Sapari Ramadan bahwa kita bukan sekadar wacana lagi jembatan ini tapi sudah menjadi rencana. disambut juga oleh pemerintah Provinsi Riau yang terus berkomitmen di provinsi FS-nya. FS-nya di kita sudah selesai, di provinsi itu DED-nya dianggarkan tahun ini sebesar 18 miliar untuk DED. Dan kita dapat kebagian pembebasan lahan dan amdal untuk jembatan Pulau Bengkalis, Pulau Sumatera. Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus berpartisipasi setiap tahunnya dalam Festival Lampucolok sebagai bentuk dukungan melestarikan tradisi daerah. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Srianda, Ceria TV melaporkan.